Intro Periakan Presiden sambut kedatangan Anies Baswedan di ranah Minang Terima kasih berjuang untuk perubahan Presiden! Anies! Presiden! Anies! Anies! Presiden! Anies! Presiden! Anies! Presiden! Anies! Presiden! Anies! Populer di Sumatera Barat Ya Alhamdulillah Bang Karni Insya Allah 2024 ini Partai Gerinda akan nomor 1 lagi Dan insya Allah Pak Prabowo akan unggul dibandingkan Anies di 2024 Saya dengar banyak orang sekarang beralih ke Ketika orang Bang Bang Karni Kalau mengklaim itu wajar Namanya juga orang minat Sabar bro, bro sabar, sabar Faktanya Bang Andre, sabar, sabar Faktanya waktu Dawili ini Udah saya Dawili datang Bersama Mas Anies Datang ke Sumatera Barat waktu itu Faktanya yang jemput hanya 300 orang Bang Karni Bang Kari lihat nanti Insya Allah Pak Prabowo datang April atau Mei ini Berapa ribu orang rakyat Sumatera Barat akan menjemput Prabowo Subianto Presiden, ades. Tapi aset surveinya Bagusan adis di Sumatera Barat tuh Kami punya survei juga Bahwa Pak Prabu masih unggul Dibandingkan Jadi gini Bapak Jadi nanti kita uji saja di 2024 Jadi konteksnya Benar Prabu Calon presiden paling kaya Itu gak terbantahkan Ada calon presiden ketua umum Ada Pak Erlangga Ada Gus Muhaymin Ketua umum Pak Ada calon presiden yang gagah Siapa itu? Ganjar Pranowo Ada AHY Itu gagah Pak Nah tapi Anies Baswedan wiswayahnya It's time Pak Bukan yang paling gagah Bukan yang paling kaya Bukan ketua umum partai Tapi yang ada Tumbuh bersemi di hati rakyat Itu siapa? Anies Baswedan Saya gak perlu klarifikasi Andre Nanti kita lihat aja Pebiluk Sumatera Barat itu Kalau Anies gak terbang-terbang Nanti Kita ketemu lagi Di Indonesia 82% menang 82% menang Hidup panis Hidup Hidup panis Hidup panis Bakal calon presiden RI dari koalisi perubahan Anies Baswedan mengunjungi Sumatera Barat selama dua hari Anies mendarat pada pukul 16.57 waktu Indonesia Barat Rabu 1 Oktober Di Bandara Internasional Minangkabau atau BIM di Padang Pariaman Mantan kubelur DKI Juagarta ini hadir di ranah Minang Dengan didampingi istrinya Ferry Farhati Ribuan pendukung, relawan, dan simpatisan yang telah lama menunggu antusias tersebut Mereka langsung menyoraki Anies Presiden hingga satu putaran menang Meskipun penuh sesat Anies menyempatkan untuk menyapa para pendukungnya sebelum memasuki mobil Bapak ibu semuanya Saya ingin sampaikan terima kasih memilih berjuang untuk perubahan Terima kasih telah hadir untuk semua disini Kata Anies mengawali pidaturnya Pesan saya bahwa Bapak ibu tidak tinggal diam untuk Indonesia Insya Allah kemenangan diantarungi kita Terima kasih sudah menjemput sempurna Meskipun menyapa pendukung di Bandara Internasional Minangkabau Anies langsung dipertolak kemakam Syekh Burhanuddin Diulakan Kabupaten Padang Pariaman untuk bersiaran Syekh Burhanuddin adalah ulama yang berpengaruh di Minangkabau Ia merupakan ulama susi pengamal tarikat syarperia Kemudian setelah itu dilanjutkan ke kota Bukit Tinggi Pada malam harinya Anies akan menikmati kuliner Kas Minangkabau Dan pagi harinya ke Museum Bunghata Selepas itu dilanjutkan menuju kota Padang Panjang Di kota Padang Panjang Anies ini menghadiri Perayaan 100 tahun atau satu abad perguruan dinia putri